Terima kasih Anda masih di Kompas Jatuh bersama saya, Esra Simomorah. Saudara, supporter Persis Solo Pasupati mendatangi mes pemain. Mereka bertemu dengan manajemen dan pemain untuk membahas sejumlah isu. Salah satu mengenai posisi pelatih yang memanas usai kalah di derby Mataram. Puluhan supporter Pasupati mendatangi mes pemain Persis Solo. Mereka bertemu manajemen klub untuk membahas sejumlah hal. Isu utama yang diangkat adalah tuntutan supporter agar pelatih Eko Purjanto dipecat. Kekalan dari PSIM Yogyakarta menjadi ambang batas kesabaran supporter. Dengan materi pemain yang berkualitas, hasil imbang pun menjadi persoalan. Para supporter memiliki tiga poin yang disampaikan pada manajemen. Selain soal pelatih, juga dibahas bagaimana setiap pemain Persis memiliki kebanggaan sebagai anggota Laskar sampernyawa. Dan sejumlah poin lainnya yang sudah dibahas bersama manajemen PT Persis Solo Saestu. Jadi tiga poin tadi sudah kita sampaikan. Yang pertama soal ada yang Allah sukati dan juga ada perbaikan dari kinerja tim secara keseluruhan. Kedua soal bagaimana menanamkan rasa memiliki solo, memiliki rasa kebanggaan bagi Persis Solo Saestu. Kalau teman-teman yang memang sudah rutin kita lakukan, cuman kita perlu komunikasikan ke teman-teman. Ketiga, bertemu dengan owner. Jadi memang agenda tadi sebetulnya tidak terlalu kaku, memang kayak formu doros saja. Jadi memang saling untuk, selama ini kan belum pernah ketemu nih mbak. Jadi memang supporter punya orang-orang apa, kita punya orang-orang apa, kita jadi kita sampai. Sementara dari Pak Supati merasa pertemuan kali ini cukup mewakili. Karena bagaimanapun juga, dukungan akan tetap diberikan di laga tersisa grup C Liga 2. Terpenting beliau manajemen sudah menerima kita, menerima kami Pak Supati. Alhamdulillah ada hasil yang terbaik. Pokoknya ada hasil yang terbaik. Belajang ya? Dukungan tetap ya Pak Supati? Siap, terus. Manajemen Persis Solo memastikan pelatih Eko Purjianto masih akan bersama mereka. Setidaknya di dua laga terakhir, grup melawani sepulwatan FC dan PSCS Cilaca. Bidinu Groho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah.